Menteri Komunikansi dan Informatika Nonaktif Joni G. Plante didakwa menerima uang miliaran rupiah terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G. Uang dan fasilitas yang diterimanya itu antara lain digunakan untuk bermain golf dan perjalanan dinas ke luar negeri. Hal itu dibacakan jaksa penuntut umum pada selasa siang. Dalam dakwaan yang dibacakan JPU, Joni disebut menerima uang tersebut dari pihak terdakwa maupun masih tersangka. JPU menyebut selama kurun waktu 2021 hingga 2022, Joni didakwa mendapatkan fasilitas dari Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Dalumbang Menak Siman Juntak sekitar 420 juta rupiah. Berupa pembayaran bermain golf sebanyak enam kali dan menerima fasilitas perjalanan dinas ke luar negeri yakni ke Barcelona, Paris, London, dan Amerika Serikat. Selanjutnya, Joni juga didakwa telah menerima uang sebesar 4 miliar rupiah melalui Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Jaksa menyebut uang ini diberikan dengan rata-rata 1 miliar rupiah setiap pengirimannya dan dibungkus kardus. Bahwa perbuatan terdakwa Joni Jerat Pelate bersama dengan Anang Ahmad Latif, Yohan Suryanto, Irwan Hermawan, Galumbang Menak Siman Juntak, Mukti Ali, Windi Burnama, dan Muhammad Yusris Kimuliawan telah memerkaya diri sendiri. Terdakwa Joni Jerat Pelate sebesar Rp17.848.308.000. Selanjutnya,